Intro Assalamualaikum Wr Wb Anak-anak sekalian kelas 8 Pada hari ini kita akan belajar Menggambar model Menggambar model itu apa? Menggambar model itu menggambar benda langsung Jadi ada bendanya yang akan kita tiru Baik benda yang asli maupun yang sudah jadi foto gitu ya Tujuannya apa? Untuk melatih kepekaan Kepekaan rasa kita Bagian mana yang besar, bagian mana yang kecil Ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih tinggi Jadi kalau bisa menggambar model itu jangan satu objeknya Tapi lebih dari satu Boleh dua, boleh tiga, boleh empat Semakin banyak, semakin rumit, semakin bagus Tujuan belajar menggambar model Bukan berarti nanti kamu jadi ahli gambar Tapi untuk melatih kepekaan rasa Kepekaan rasa itu Ya, rasa sensenya tinggi kamu itu nanti Ini, teko ini Lebih tinggi daripada Mangkok yang ada di depannya Mangkok yang ini Cangkir yang ini lebih pendek dari Mangkok yang ada di sini Piring lebih rendah dari cangkir Di bawah cangkir itu ada piring yang lebih kecil dari piring yang ini Nah, itu semuanya akan melatih mata, otak, keterampilan tangan menjadi satu kesatuan Langkah pertama, bagaimana caranya? Langkah pertama, kita harus tahu dulu Ini ada benda yang paling tinggi Kita atur di kertas gambar kita ini Supaya ini muat Pas, senang dilihat Langkah pertama, kita harus mengatur komposisi Jadi, walaupun ini bentuknya elip Kita atur dulu ini Teko ini ada di sini kira-kira Kita atur Dia pada dasarnya Kita buat kotak dulu Gini nih, buat kotak dulu ya Nah, kira-kira di sini nih Sini, segini Ini dihapus nanti Segini Untuk mengatur komposisi Komposisi itu Penempatan objek-objek pada satu bidang Sehingga enak dilihat Kemudian Piringnya Di sini kira-kira Kita kasih atur Gini ya Kira-kira segini Jadi, jangan Gambar model itu Jangan datang-datang Untuk gambar tekonya Gambar gelasnya Gak bisa Jadi, harus diatur dulu Seberapa tingginya Kemudian jarak Jaraknya ini Ke cangkir Ini juga cangkir Lebih tinggi Lebih tingginya sedikit Ya, lebih tingginya sedikit tuh Lebih tingginya sedikit Kita atur kayak gini Ini Ini hampir lurus ya Jadi Piring yang kecil Dengan piring yang besar Itu hampir lurus Hampir lurus Jadi, jangan sampai Kelewat Kira-kira sini Kita bikin kotak-kotak dulu Kalau sebentar Ini udah terjadi kesalahan Jadi Cangkir Ini Sudah lurus Dengan Badan Badan teko Jadi, kira-kira disini Mulainya nih Nah Kira-kira disini Cangkirnya Ini nanti dihapus Ya Kemudian Di sebelah sini itu Ada Mangkok Ya, kita anggap mangkok aja lah Mangkok Yang lebarnya Cukup lebar Kira-kira segini Nah, ini Namanya Mengatur komposisi Ya, mengatur komposisi Ini sudah Kira-kira segini Nah, ini udah Udah mulai kelihatan Ini Piringnya itu Hampir setengah kemarin Hampir setengah Ini kepanjangan Kira-kira segini lah Nah, gitu Ini kita buat kotak dulu nih Mengatur komposisi Mengatur komposisi Jadi Satu Eh, satu Dua Tiga Empat Terus bagaimana caranya Supaya gambarnya Nanti bisa seperti ini Langkah pertama Kita harus tahu Bahwa teko ini Adalah bentuk Ellipse Bentuk silinder Ciri-ciri bentuk silinder itu Kalau kita bagi dua Kiri-kanan sama Kiri-kanan sama Kiri-kanan sama Jadi kita tarik garis lurus Boleh pakai pengaris nggak? Boleh Boleh pakai pengaris Misalnya tangan-tangannya sini Nah, ini Kiri-kiranya di sini Ini juga boleh pakai pengaris Ini boleh pakai pengaris Seharusnya sih Tidak usah menggunakan pengaris Supaya kepekaannya Rasa kita tinggi Kemudian Kita kira-kira Di sini itu ada ellipse Ellipse Di sini juga ada ellipse Ya Ellipse-nya ini Segini aja Kiri-kanan harus sama Di sini semakin ke tengah Semakin besar Di sini nih Dan semakin ke bawah Semakin mengecil Kita buat garis bantu dulu Ini juga sama Semakin ke bawah Semakin mengecil Kita buat begini dulu Dan semakin ke bawah Semakin agak lebar juga Nah, di sini nih Ini kecil Kemudian semakin ke atas Semakin mengecil Ini juga ada yang semakin besar Di sini Kira-kira kayak gitu Ya, kita buat sekarang Ini pada dasarnya Adalah ellipse Jadi benda ini Sebetulnya adalah Ellipse-ellipse yang tersusun Rapi Nah, kita buat dulu nih Tutup yang pertama Tutup yang paling atas dulu Kita bulatkan aja begini Lihat ya Ellipse itu tidak boleh Ada Tidak boleh Ada sudut Gak boleh gini nih Gak boleh juga Kotak Gak boleh Jadi ellipse itu Gerakannya dari kiri ke kanan Nah, kira-kira kayak gitu Terus berlatih aja Ini dihapus bisa Kayak gini Kemudian Di bawahnya Ada ellipse yang lebih besar Di bawahnya Ada ellipse yang lebih besar Nanti kita tinggal menghubungkan Hubungkan Hubungkan Tuh, udah mulai kelihatan Di bawahnya Ada ellipse yang lebih kecil Kiri-kanan harus sama Ini nanti di Diginikan ya Nah Ini dilengkungkan Terus Di bawahnya semakin Besar Ellipse-nya Ini ada ellipse lagi Ada ellipse lagi Ellipse lagi Nanti dihubungkan Ke sini Hubungkan Terus Di sini semakin Membesar Ellipse-nya Tapi Tidak sampai ke luar ya Ini Karena dia Semakin ke bawah Semakin Melebar Semakin ke tengah Maksudnya Ini hubungkan Ini hubungkan juga Sudah mulai Kelihatan Terus Di sini Semakin Menggembung Dia Sampai keluar Nih Kita tarik lagi Ellipse-nya Kita buat Gitu Hubungkan Hubungkan Terus Semakin Kemari Semakin ke bawah Semakin mengecil Kita tarik lagi Ellipse-nya Hubungkan Hubungkan Nah di sini Ada lagi Ellipse Hubungkan Hubungkan Nanti di bawahnya Semakin Cukup besar Ellipse-nya Nanti dihubungkan Nih Engat ya Ellipse-nya Bawahnya Lengkung Bukan Kotak Bukan Lurus Ellipse Bukan Lurus Lengkung Reko Itu Bawahnya Lengkung Nanti Tinggal Di Arsir Nanti Ini Ada Tutupnya Kita Kita Gini Gini Aja Bukan Tepuk Dibikin tebal Disini juga dibuatkan Tebal Lebih tebal Harus sama lehernya Ini namanya Bentuk dasar dulu Nanti tinggal diarsir Ini udah mulai kelihatan bentuknya Terus yang ini Kita piring Piring dari kaleng Ini kita buat dulu garis lurus Ini kita bagi dua bagi tengah Kemudian kita tarik Elip Kita bentuk elip Terus aja begitu Sampai benar-benar berbentuk Nanti tinggal seapah tingginya Ini ada lagi elip Di bawahnya Nanti tinggal dihubungkan Disini Ini ada elip Kemudian yang ini Yang ini ada cangkir Cangkir itu Lebih kecil dari Piring yang di bawah Nah kita buat kotak dulu Kita buat kotak Kita buatkan Elip disini Terus ada elip Di bawah Dibuat lebih kecil Tinggal dihubungkan Hubungkan Nah di bawahnya lagi Ada Ada piring Piring kecil Elip Nanti ada Bawah sedikit Disini ada Sini ada lagi Elip kecil Nanti ada gagangnya Jangan lupa Ini cangkirnya Teko Gagangnya itu Hampir sama Ini kita buat begini dulu Tingginya kira-kira disini Mulainya dari mana Dari sini Kita besarkan Gagangnya Ini ada Hiasan Kemudian Tinggi Pancurannya Kita atur dulu disini Jangan sampai disini Pancurannya Jadi Abis airnya Ntar Jadi kira-kira disini Kita Buat Pendek aja Segini Ini ada elip Disini Terus Sini Kesini Nah Kira-kira Kayak gini Terus ada Piring yang Disampingnya Cukup besar Ini kita tarik Tengah dulu Karis Jangan lupa Tarik-tarik aja Jangan takut-takut Kasar-kasar aja Gak apa-apa Halus Tangannya agak diangkat Waktu membuat Elip Tarik terus Gitu Berkali-kali Terus di bawah Juga ada elip lagi Lebih kecil ya Lebih kecil dikit Tarik-tarik aja Gini Mending dia Lebih kecil Nanti tinggal Dihubungkan ke bawah Lebih kecil Ini juga sama Dihubungkan ke bawah Nanti tinggal diarsir Kalau udah begini Nah ini berarti Gambar kita Komposisinya Sudah Kelihatan baik Ya Kelihatan baik Sudah kelihatan baik Ini Botolnya Teko nya kurang besar Tambahin boleh Tambahin Kesini Ini juga tambahin Nah tadi Kemarikan Nah kalau udah begini Kita lihat disini Ada gelap Ada terang Ciri-ciri gambar model itu Ada gelap terang Gelap terang itu Untuk mengesankan Bahwa benda ini Tiga dimensi Jadi jangan putih Semua atau hitam Semua Jadi harus ada Bagian-bagian yang gelap Dan ada bagian-bagian yang terang Cara mengarsirnya Adalah sebagai berikut Ini Bagian Luar Tidak boleh ada garis Yang jelas Jadi harus diarsir Kayak gini Terus aja diarsir Sampai benar-benar Sampai benar-benar Muncul Tampilan Terang gelap Mengarsir Jangan seperti Sapu lidi Jadi kalau belum Merata Terus aja Terus aja Begitu Terus Ini garisnya Dihaluskan Jangan sampai kelihatan Ini juga sama Dibuat Diarsir yang gelap Miring-miring Tegak lurus Miring-miring Tegak lurus Nanti bisa dihapus ya Sama Dusel-dusel Pakai Tisu Pakai kertas Begini kan Ini Juga sama Jangan ada garis yang jelas Semuanya Semuanya Diarsir Diarsir gelap Ini nanti Perpindahan Dari gelap Keterang Itu harus halus Didusel Pakai kertas Atau tisu Jangan sampai Gerakannya Seperti Sapu lidi Harus rata Terus Jangan pindah dulu Sebelum Rata Ini juga sama Ini masih Dibuat Lekukannya Biar jelas Terus Ini diarsir Jangan sampai Ada garis yang jelas Terus Ikuti Sampai Dimana Bagian-bagian Gelapnya Dan Dimana Bagian-bagian Yang terangnya Ini juga sama Gagangnya itu Harus diarsir Diarsir Ini juga sama Dibuat Jangan sampai Seperti Sapu lidi Jadi harus Sabar Terus Saja Kalau perlu Mengikuti Gerakan Lekukan Ini Narsirnya Nah Kayak gini Boleh Nah ini Yang begini Gini Jangan sampai Seperti Sapu lidi Harus Terus Tekanannya Diatur Tekanannya Tekanan Megang pensilnya Ini diatur Jangan sampai Seperti Sapu lidi Sudah mulai Kelihatan Bentuknya Tiga dimensinya Terus Saja Diatur Ini ada Tumpal Ada Hiasan Tumpal Ini diginiin Dulu Biar Tumpalnya Sama Hiasan Tumpal Ini bagian Bagian-bagian Yang putih Gini Dihapus Dengan Penghapus Penghapus Ditajamin Dikit Pake cutter Tinggal Dihapus Set Biar nanti Kesannya Putih Diarsir Dulu Ini juga Sama Nanti ada Bagian putih Diarsir Ini jangan Ada garis Pokoknya Kalau Nggak Main Gambar Model Gambar Bentuk Nggak Boleh Ada Garis Garis Yang Jelas Harus Ditimpa Dengan Pensil Kayak Gini Sampai Benar Benar Hilang Garis Ini Kalau ada Yang Begini Gini Sama Dihilangkan Garis Garis Luarnya Itu Nggak Boleh Ada Garis Garis Luar Yang Jelas Usahakan Tekan Ada Gelap Terang Ada Bagian Yang Lebih Gelap Untuk Menghasilkan Bagian Lebih Gelap Pensil Ditekan Yang Kuat Yang Sedang Sedang Angkat Pensil Jangan Terlalu Ditekan Terus Saja Begitu Bagian Sini Juga Sama Anda Masih Ada Berantakan Garisnya Ditekan Aja Pinggir Nya Terus Kemakin Kemari Semakin Diangkat Ini Ditekan Disininya Semakin Kemari Semakin Diangkat Ini kalau perlu Mengikuti gerakan Elipse Parsirnya Nah kira-kira Kayak gini Ini masih seperti Sapu lidi Harus dirapikan Terus Diratakan Terus Nanti Didusel Pakai Kertas Tisu Taruh Tisu Di atas Pinsil Digosok Gosok Ini belum Rata Harus Rata Benar-benar Rata Miring Miring Tiga Kelurus Miring Miring Tiga Kelurus Ini bagian-bagian Yang gak penting Nanti boleh Dihapus Pelan-pelan Termasuk Ini ya Semuanya Nanti Diarsir Yang Sampai Benar-benar Hilang Garisnya Jangan Sampai Ada Garis Yang Jelas Ini juga Sama Diarsir Tidak Ada garis-garis Yang Jelas Semuanya Harus Diarsir Ini bagian Yang tadi Dihapus Karena Tadi Hanya Sebagai Garis Bantu Ini Diarsir Juga Ini juga Sama Tinggal Di Pelan-pelan Dibikin Bentuk Yang Bagus Ini ada Bagian Dalamnya Ini diarsir Jangan lupa Tidak ada Garis Pinggir Yang jelas Semuanya Diarsir Bagian bawah Diarsir Sehingga Garis Garis Bendanya Hilang Garis Bendanya Harus Hilang Kamu boleh Menggunakan Pensil Warna Boleh Menggunakan Pensil Biasa 4B 5B 6B Yang paling Bagus Lagi Kalau Menggunakan Pensil Carqual Harganya Lumayan Kamu bisa Lihat di Toko Online Terus Diarsir Nanti Kalau Untuk Kesan Mengkilap Itu Kita Gunakan Tadi Tisu Yang Ditaruh Di Atas Ini Gosok Gosok Garis Garis Harus Hilang Pokoknya Garis Garis Di Dalam Gambar Model Itu Harus Hilang Nanti Di Hapus Semua Bisa Juga Diteken Yang Kuat Ini Menandakan Bahwa Dia Ada Di Lantai Atau Di Meja Kemudian Ini Cangkir Ini Cangkir Sama Kita Buat Arsir Ini Di Arsir Ini Digelapin Bagian Dalamnya Ini Ini Juga Garis Garis Harus Hilang Pokoknya Yang Namanya Menggambar Model Itu Garis Garis Harus Hilang Pesan 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 Putih Nanti Dihapus Dengan Penghapus Yang Ditajemin Dengan Cutter Ini Nanti Nanti Dihapus Ini Sekarang Bagian Yang Ini Mangkok Kurang 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 Kecil Ini Kurang Kesini Ya Itu Dihapus Ini Juga Di Arsir Ini Bagian Dalam Ini Di Arsir Jadi Jadi Arsir Itu Fungsinya Untuk Mengejar Kemiripan Mengejar Kemiripan Mengesankan Tiga Dimensi Jadi Banyak Pengaruhnya Nah Jadi Ini Untuk Melatih Kepekaan Rasa Kepekaan Rasa Kita Dan Ini Di Arsir Juga Kilatan Kilatan Putih Dihapus Dengan Penghapus Yang Sudah Ditajemin Teken Aja Yang Yang Kuat Semakin Kemari Semakin Halus Semakin Kemari Semakin Diangkat Pensilnya Dan Jangan Sampai Ada Kesan Dari Sapu Lidih Ini Juga Sama Diteken Dulu Garisnya Biar Hilang Garis 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 Harus Hilang Ini Juga Ini Untuk Melesankan Dia Ada Di Atas Lantai Atau Di Atas Ini Di 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 Yang Kuat Ini Juga Sama Di Asir Yang Kuat Ini Lebih Gelap Yang Ini Diteken Bagian Ini Ditekan Kalau ada Pensil Banyak Kalau bisa Bagian Yang Gelap Pensilnya Misalnya 5B Atau 6B Semakin Kurang Gelap Angka Pensilnya Diturunin Misalnya Pensil 3B 2B Ini Sudah Mulai Kelihatan Ada 1 2 3 Ini Yang Begini Nanti Dihapus Dihapus Ikutin Semua Terang Gelap Yang Ada Di Gambar Ini Atau Kamu Boleh Cari 3 Benda Apa Aja Boleh Berupa Gambar Atau Benda Jadinya Langsung Ini Masih Ada Jelas Harus Dihilangkan Garisnya Harus Dihilangkan Garisnya Nah Hilang Ini Juga Yang Dihilang Dihapus Dihapus Ikuti Yang putih Putih Gini Nanti Dihapus Dengan Penghapus Dengan Penghapus Yang Ini Yang Tadi Garis Garis Bantu Ini Dihapus Semua Maka Selesailah Gambar Kita Gambar Teko Dan Kawan Kawannya Nanti Diberi Nama Disini Selamat Mencoba Dibakus Dibakus selamat menikmati